Hai assalamualaikum semua balik lagi nih ke channel Feby Wincai pada video kali ini aku akan berbagi resep minang lagi nih ayo dari penampakannya udah pada tau belum ya ini apa ya ini tuh sambal adotana ini makanan khas minang yang top banget bumbunya yang kental diaduk pake nasi anget aroma teri dan petenya Masya Allah yuk langsung aja kepoin resepnya nah untuk yang pertama ini ada isian untuk sambal adotananya disini aku mau rebus dulu ya telur puyuhnya aku pakai telur puyuh sebanyak seperempat kilo nah ini telur puyuh yang sudah matang lalu kemudian aku pakai petai sebanyak dua papan dan ikan teri yang agak besar supaya nggak hancur saat nanti proses memasak Oke untuk bumbu halusnya disini aku pakai bawang merah sebanyak 150 gram atau kurang lebih 15-16 siung bawang merah kemudian 3 siung bawang putih dan cabai rawit hijau sebanyak 50 gram atau segenggam tangan orang dewasa kemudian ada jahe sebesar dua ruas jari dan cabai gilingnya disini aku pakai 3 sendok makan kalau tidak ada cabai giling bisa pakai cabai merah keriting sebanyak 150 gram nanti dihaluskannya bareng untuk rempah daunnya disini aku pakai daun kunyit ini aku nggak punya stok yang seger aku hanya yang kering gini cuma masih ada wanginya aku pakai aja nggak papa ya lalu ada satu batang serai dan ada lengkuas sebesar dua set dua atau tiga ruas jari daun salam dan daun jeruk Hai Nah sekarang aku mau haluskan dulu bumbu-bumbu yang tadi disini aku pertama haluskan cabai rawit dulu aku tambahkan dengan sedikit garam untuk memudahkan aku proses menghaluskannya kemudian jika sudah setengah halus bisa dimasukkan bawang merahnya kemudian bawang putih juga masukkan dan juga jahe kemudian ini semua dihaluskan atau diulek sampai semuanya halus kalau nggak mau diulek bisa kok di blender atau di chopper sama aja nah kemudian kalau bumbunya sudah dihaluskan bumbu yang tadi dihaluskan cabai rawit beserta bawang dan jahenya itu dimasukkan ke dalam wajan tanpa dikasih air ataupun minyak dulu ya kemudian masukkan cabai gilingnya ini kompornya masih dalam keadaan mati lalu aku masukkan lengkuas yang sudah digeprek lalu kemudian tambahkan serehnya ini juga digeprek dulu ya serehnya lalu kemudian daun salam daun jeruk di remes-remes atau dipotong-potong gitu ya biar lebih keluar aromanya kemudian masuk daun kunyitnya setelah semua bumbu dan rempah-rempahnya masuk kemudian tambahkan santan disini aku pakai santan sekitar 1500 mili dari satu buah kelapa jika sudah dimasukkan santannya baru kemudian dinyalakan api kompornya dan diaduk sebelum santannya mendidih jangan lupa untuk terus diaduk biar santannya itu nggak pecah ya nah disini santannya sudah mulai mendidih udah bisa sesekali aja ya diaduknya nggak mesti terus-terusan nah untuk tahap selanjutnya bisa dimasukkan bahan isiannya yang pertama aku masukkan yaitu telur puyuh lalu kemudian aku masukkan petenya juga nah jika sudah keluar minyak seperti ini bisa dimasukkan penyedapnya disini aku pakai kaldu sapi bubuk dan juga garam untuk tingkat keasinannya itu bisa disesuaikan dengan lidah masing-masing ya nah setelah beberapa saat santannya itu sudah mengeluarkan minyak yang cukup banyak baru bisa dimasukkan ikan terinya ikan terinya itu dimasukkannya tahap akhir biar nggak hancur gitu ya saat dimasaknya setelah ikan terinya masuk ini diaduknya itu pelan-pelan aja dan jangan terlalu sering jangan lupa untuk koreksi rasanya jika dirasa kurang asin bisa ditambahkan garamnya ya nah disini santannya itu sudah menyusut minyak yang dikeluarkannya juga sudah banyak dan bumbunya itu sudah mengental bagi aku segini cukup untuk aku sendiri kalau teman-teman mau dikeringkan lebih kering dari ini juga bisa tapi kalau aku segini cukup jangan lupa dicoba ya teman-teman ini resepnya tuh enak banget terimakasih sebelumnya yang sudah nonton video ini selamat menikmati